supaya nutrisinya yang ada pada kunyit ini tidak berbagi dengan rumput sahabatannya nah ini keampuhan kunyit ya bisa teman-teman lihat kunyit ini selain bakterisida atau fungisida ternyata juga berfungsi sebagai tepuk sahabatannya terbukti baru 3 hari aja habis dikocor tanamannya subur sahabatannya dan mohon doanya supaya admin terus update tentang ini keampuhan atau keajaiban kunyit pada tanaman tomat sahabatannya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatannya salam ngopi ya atau ngolah pikir sahabatannya kali ini kita tidak akan membahas kopi sahabatannya tapi kita akan membahas keampuhan kunyit pada tanaman tomat sahabatannya ini yang admin share beberapa hari lalu ya tepatnya 4 hari yang lalu dan ini tanaman tomat ini usianya sudah 18 hari setelah tanam nah sahabatannya bagi teman-teman yang mungkin saja belum percaya ya karena kebanyakan orang-orang tidak mudah percaya dan memang harus jangan langsung percaya sahabatannya nah ini keampuhan kunyit ya bisa teman-teman lihat kunyit ini selain bakterisida atau fungisida ternyata juga berfungsi sebagai pupuk sahabatannya terbukti baru 3 hari aja habis dikocor tanamannya subur sahabatannya dan mohon doanya supaya admin terus update tentang ini keampuhan atau keajaiban kunyit pada tanaman tomat sahabatannya oke sahabatannya kita akan melakukan pemupukan kembali ini usianya sudah 18 hari setelah tanam ya 14, 15, 16, 17 ya ini hari ke-18 nya ya nah sahabat tani nanti insya Allah nanti ini umur 20 hari admin akan pindahkan ke polybag yang lebih besar oke sahabat tani sebelum dipindahkan ke polybag yang lebih besar admin akan perlihatkan dulu keampuhan kunyit ini pada tanaman tomat ini nah bisa teman-teman lihat ya pucuknya hijau ya nah disini ini hijau ya ini bukti bahwa kunyit selain sebagai bakterisida atau fungisida juga sebagai pupuk sahabat tani ya oke kita akan melakukan pemupukan sahabat tani dengan apa pupuknya pupuknya hanya menggunakan kunyit sahabat tani ya ya ini masih ada sisa kunyitnya di dalam botol ini sahabat tani ya ya sahabat tani waktu 14 hari itu tomat ini kita menggunakan dosis 2 sendok hari ini kita juga masih menggunakan 2 sendok sahabat tani ya 1 2 ya 2 sendok per 200 ml sahabat tani ya kalau untuk 10 liter air berarti 1 gelas ini sahabat tani ya oke kita isi air sahabat tani 1 gelas ya ya sahabat tani rumputnya jangan lupa dibuang dulu ya supaya nutrisinya yang ada pada kunyit ini tidak berbagi dengan rumput sahabat tani ya oke sahabat tani sekarang kita kocorkan kocorkan cairan kunyit ini pada tanaman tomat sahabat tani ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video real ini video nyata ini ya ini pembuktian bahwa kunyit memang benar-benar dahsyat untuk tanaman tomat ya kali ini kita membuktikannya pada tanaman tomat ya insya Allah nanti akan kita buktikan pada tanaman lain juga oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati